Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pesan terakhir Presiden Soekarno baru terbongkar sekarang Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia Yang menjabat pada periode tahun 1945-1967 Soekarno merupakan tokoh perjuangan yang berperan penting Dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda Bersama dengan Muhammad Hatta Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia Pada 17 Agustus 1945 Begitu pentingnya kedua tokoh bangsa ini Namun kisah Soekarno-Hatta di penghujung hayatnya Tidak seindah jasa-jasanya untuk kemerdekaan Indonesia Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator Sang proklamator yang biasa dipanggil Bung Karno Wafat tanpa penghargaan dan penghormatan dari bangsanya Bertahun-tahun sebelum itu Saat Jenderal Suharto menahannya di Wismayaso Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya Bahkan keluarganya pun dipersulit Untuk menjenguknya Soekarno wafat di ruangan perawatan RSPAD Gatot Subroto Pada Minggu 21 Juni 1970 Pukul 7 lewat 17 menit waktu Indonesia bagian Barat Ia mengidap komplikasi ginjal Gagal jantung, sesak nafas, dan remati Sebelumnya Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakan kaki di Jakarta Soekarno tinggal di Istana Bogor Kemudian pindah ke Istana Batu Tulis Dalam buku lain Perjudul Insinyur Soekarno Karyawa Judi Jaya Tertulis bahwa Sakit yang diterita Soekarno sejak Agustus 1965 Semakin parah Soekarno kemudian memohon kepada Suharto Agar diizinkan kembali ke Jakarta Melalui putrinya Rahmawati Setelah mendapatkan izin dari Suharto Bung Karno akhirnya pindah ke Wismayaso Atau sekarang Museum Setria Mandala Dengan status tahanan Pengamanan terhadap semproklamator diperketat Alat sadep dipasang di setiap sudut rumah Dan tidak ada seorang pun yang boleh menjenguknya Guntur Soekarno Putra harus memikul tanggung jawab yang besar Ketika bapaknya Presiden Soekarno meninggal dunia Guntur Soekarno Putra Tidak saja harus menjadi peran pengganti ayah bagi adik-adiknya Tetapi juga siap menjalankan peran Sebagai anak Bung Karno tertua Selama menjadi putra Bung Karno Banyak pesan yang telah dibenamkan Bung Karno Di otak dan di hati Guntur Pada buku yang ditulis oleh Guntur Yaitu Bung Karno Bapakku, Kawanku, dan Guruku Diceritakan pesan terakhir tentang Bung Karno Setelah itu Tidak ada pesan lagi Hingga ayahnya meninggal dunia Pada 21 Juni tahun 1970 Dan berikut ini adalah pesan terakhir Bung Karno kepada Guntur Engkau adalah anak sulung sang putra Fajar Sebab bapakmu dilahirkan pada waktu Fajar menyisi Fajar 6 Juni yang sedang merakah di ujung timur Dan engkau yang lahir di tahun keberanian juga menjelang Fajar Tanggal 3 November Pada saat itu Dimana hegemoni kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya Nah, seperti halnya bapakmu Engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari Ingat Yang pantas menyambut terbitnya matahari Hanya manusia-manusia abadi Tuhan Manusia-manusia yang bermanfaat Manusia-manusia yang baik dan soleh Karena itu jangan cengeng Buktikan kepada setiap orang yang menatapmu Bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Soekarno Ekspresi sikap Guntur Pasca meninggalnya Bung Karno Adalah sikap terbaik Termasuk jika akhirnya ia memilih Untuk tidak terjung ke gelanggang politik Akan tetapi dengan sikapnya itulah Kemudian ia dan adik-adiknya Relatif bisa bertahan hidup di rezim Soeharto Sebuah rezim yang menggulingkan bapaknya Tidak hanya dilengsarkan dari jabatannya Tetapi juga dikucilkan di Wismayaso Tanpa bacaan, tanpa teman, dan tanpa keluarga Soekarno mengalami sekarat pada 16 Juni 1970 Ia kemudian dilarikan dari Wismayaso Dan ditempatkan dalam sepeta kamar Dengan penjagaan berlapis di lorong rumah sakit Kondisi Bung Karno semakin buruk Setiap harinya kesadarannya pun kian menurun Pada Sabtu 20 Juni 1970 Pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat Bung Karno mengalami koma Keesokan harinya Dokter Mahar Marjono Kemudian menghubungi anak-anak Sang Fultra Fajar Dan menyuruhnya untuk data Di situ tampak guntur Megawati, Sukmawati, Guru, dan Rahmawati Hadir di rumah sakit Pada Minggu 21 Juni 1970 Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Pukul 7 waktu Indonesia Barat Dokter Mahar membuka pintu kamar sang proklamator Anak-anaknya langsung menyerbu masuk ke ruangan perawatan Dan memberondong dokter Mahar dengan pertanyaan-pertanyaan Namun dokter Mahar tidak menjawab Ia hanya menggelengkan kepala Pukul 7 lewat 8 menit Petugas mulai mencabut selang makanan Dan juga alat bantu penapasan Dari tubuh Sukarno Anak-anak Sukarno kemudian mengucapkan takbir Melihat kondisi ayahnya Megawati Soekarno Putri Membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya Sebelum kalimat itu selesai Soekarno mengucapkan nama sang pencipta Allah, Allah, Allah Bisik Soekarno pelan Seiring hembus nafas terakhirnya Kemudian terdengar suara tangisan pecah Dari ruangan Soekarno Pada pukul 7 lewat 17 menit Waktu Indonesia Barat Sang proklamator telah menghadap sang pencipta Dan berakhirlah tugasnya Sebagai penyambung lidah rakyat Sebelum Soekarno wafat Soekarno sempat dijenguk oleh Muhammad Hatta Melihat sahabatnya di rumah sakit Hatta tampak penuh dengan kesedihan Soekarno tidak kuasa menahan air mata Ketika melihat sahabatnya datang Ia pun kemudian membalas Sapaan-sapaan sahabatnya Dengan bahasa Belanda Yang artinya senang bertemu denganmu Keduanya kemudian saling berjabat tangan Dengan erat dan sangat lama Sambil bergandengan Soekarno dan Hatta Mengenang masa-masa keduanya Saat menghadapi kolonialisme Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.